hai 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 kamu penggemar review ngasal ketemu lagi kita nah kali ini mimin mau bahas mengenai empat artis berstatus janda tapi kaya raya Eits ada juga loh yang pengusaha batubara mau tahu yuk simak video ini sampai akhir jangan lupa loh klik subscribe biar tahu info selanjutnya dari mimin ada beberapa artis yang saat ini menyandang status janda kaya raya di Indonesia mulai dari seorang penyanyi dangdut sampai artis senior pemilik bisnis tambang batubara para artis janda terkaya di Indonesia ini masih betah melajang setelah berpisah dengan mantan suaminya baik karena bercerai maupun karena sang suami sudah meninggal dunia alih-alih larut dan terpukul dalam kesendirian para artis cantik yang satu ini justru lebih fokus dalam berkarir sampai bisa mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah mereka juga diidentikan sebagai sosok wanita yang kuat yang bisa berdikari meski tanpa kehadiran suami nah berikut ini ulasan artis berstatus janda tapi kaya raya yang dirangkum dari artikel yang pertama Ayu Ting Ting setelah bercerai dari Henry Baskoro Hendar so tahun 2014 silam selebriti yang bernama asli Ayu Rosmalina itu masih menyandang status janda hingga saat ini Ayu Ting Ting harus membesarkan sendiri anak semata wayangnya buah cinta dengan sang mantan suami yang bernama Bilkis Kumairah Razak meski menjadi single mom kekayaan Ayu Ting Ting tetap melimpah ruah menjadi salah seorang selebriti wanita dengan pengikut terbanyak di Indonesia jasa promosi Ayu untuk sekali unggah di taksir mencapai ratusan juta penghasilan itu belum termasuk pekerjaan di dunia hiburan sebagai musisi dan pengisi acara karena itu Ayu kini menjadi artis berstatus janda kaya raya next yang kedua Yuni Sarah jauh sebelum Ayu Ting Ting Yuni Sarah sudah lebih lebih dulu menyandang status janda sejak bercerai dengan sang suami kedua Henry Siahan tahun 2008 silam namun kakak kandung Chris Dayanti itu juga bisa disebut sebagai artis berstatus janda kaya raya di Indonesia sumber penghasilan perempuan cantik ini sangat banyak meski akhir-akhir ini ia tidak terlalu aktif di dunia hiburan Yuni Sarah diketahui mempunyai beberapa bisnis dalam berbagai bidang mulai dari kuliner fashion sampai menjadi produsen panci anti lengket merasa tak puas Yuni Sarah juga merambah kelini usaha yang banyak dijalani kaum pria yaitu konstruksi dan batu bara next yang ketiga Rosa Rosa adalah salah seorang penyanyi dengan bayaran termahal di Indonesia mantan istri yoyo padi ini lebih fokus pada karirnya setelah bercerai dengan mantan suami pada Maret 2004 silam menjadi diva pop Indonesia Rosa kabarnya dibayar dengan nominal yang sangat tinggi untuk sekali manggung dalam acara perayaan besar ia bisa memperoleh 500 juta bukan hanya itu ia juga kerap nongol di layar kaca sehingga penghasilan perbulannya tentu sudah tidak diragukan lagi terlebih penyanyi berusia 43 tahun itu juga bergabung dalam agensi terbesar di Korea Selatan SM Entertainment kini ia menjadi artis berstatus janda kaya raya next diurutan yang terakhir Bunga Citra Lestari setelah sang suami meninggal dunia Bunga Citra Lestari juga masih memilih untuk menyendiri dan fokus pada karirnya di dunia hiburan artis cantik ini juga diketahui mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah sebab artis yang akrab di sapa BCL ini diketahui sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2006 silam bukan hanya berakting BCL juga merambah ke dunia tarik suara dan sudah mengeluarkan berbagai single lagu yang sangat disukai masyarakat Indonesia tidak heran BCL kini menjadi artis dengan bayaran termahal di Indonesia kabarnya BCL bisa mendapatkan penghasilan mencapai 50 sampai 200 juta sehingga dinobatkan sebagai artis berstatus janda kaya raya Nah itu dia deretan artis janda tapi kaya raya kalian suka urutan yang mana bisa komentar di bawah dan jika kalian suka dengan video ini bisa like jangan lupa share jika memang bermanfaat sampai jumpa dan sampai ketemu di video berikutnya bye bye